Honor Batik Bulan, Bulan Utoyo, menjadikan inovasi sebagai salah satu strategi agar produksi batik terus bertahan di tengah pandemi COVID-19. Jujur diakui, pengerajin belum ada pengalaman dan kemampuan menghadapi situasi sulit pandemi. Mereka bertahan tanpa pemasukan karena tidak ada kegiatan memproduksi. Kalaupun memproduksi, daya beli tidak mendukung karena keuangan masyarakat juga menurun. Selama pandemi, Bulan tidak banyak memproduksi batik dan tidak mengikuti pameran. Namun ia melihat ini adalah kesempatan berinovasi. Maka ia pun menghadirkan produk-produk berkualitas, modern, lebih bervariasi, dengan harga sangat terjangkau. Strategi ini menurutnya mampu membuat dapur para pengerajin batik tetap bisa mengebul, sekaligus menantang mereka agar terus berkreasi. Di sisi lain, inovasi juga lah yang bisa membantu batik naik kelas dan dikenal masyarakat global. Inovasi ini diwujudkan dalam rancangan orisinal dan berkualitas. Memang harus diakui bahwa untuk penjualan batik sendiri, saat ini kuantitasnya jauh menurun dibanding sebelum pandemi. Hal itu membuat pembatik harus memutar otak sehingga tetap mendapatkan penghasilan. Inilah yang membuatnya tidak pernah menyurutkan langkah untuk selalu berinovasi dan berkreasi dengan terus menciptakan desain-desain baru, seperti yang terlihat di galeri batiknya yang asri yang terletak di Jatayu Residen, Jalan W.R. Superatman, Kota Pekalongan. Sebagai seorang pengrajin batik, bagaimana menghadapi pandemi COVID-19 ini? Bagaimanapun, kita harus menyesuaikan. Kita mesti banyak yang dirubah. Jadi, pilihannya cuma berubah atau punah. Karena keadaannya udah beda. Dengan adanya corona ini, banyak hal berubah. Dulu orang datang cari kita. Dulu kita pergi berpameran, bertemu dengan orang. Sekarang, semua itu karena corona menjadi keterbatasan. Strategi atau inovasi khusus yang diterapkan dalam mengatasi pandemi ini, Jalan? Ya. Memang banyak hal yang harus disesuaikan. Melihat kondisi ekonomi yang sekarang, kita tidak berharap banyak bahwa penjualan akan sama seperti dulu. Sangat jauh berbeda. Ya. Semua orang sekarang lebih fokus pada kesehatan, keselamatan, dan bagaimana menjaga keluarga, menjaga kehidupan. Jadi, kebutuhan akan pakaian fashion, batik, batik tulis, itu seni, itu bukan hal yang pokok, tapi merupakan hal yang sekunder ya. Ini untuk batik bulan sendiri, selama pandemi ini masih tetap berproduksi? Ya. Ya, ada dua. Mantap atau mangut. Jujur, selama pandemi ini, tidak banyak keuntungan yang bisa kita dapatkan. Itu nomor dua. Nomor satu kita pentingkan adalah bekerja tetap bisa menghubungi orang-orang yang bekerja bersama kita. Melalui koleksinya kali ini, Wulan memadukan warna-warna cerah dengan desain modern, tanpa menghilangkan jati diri dari batik itu sendiri. Wulan juga ingin menunjukkan bahwa batik mampu berbaur dengan berbagai budaya modern, tanpa harus kehilangan kehasanya. Yaya Ahmad, Batik TV melaporkan.